Selamat menikmati Selamat menikmati Haleluya Amin Dia adalah Allah perisai kita Kekuatan kita yang ajaib Haleluya 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 Tinggal dekatmu ku aman Hidup dalammu ku menang Kau yang memegang hidupku di tanganmu Kau meneguhkan lagaku Ku berjalan Ku berjalan di dalam kekuatanmu Tuhan berisai ku Lewati wakil tak akan kudoya Iman ku tetap tentu Takkan ku tahu Mengikutimu Haleluya Haleluya Ku berjalan di dalam kekuatanmu Katakan Tuhan Tuhan kau berisai ku Lewati wakil tak akan kudoya Iman ku tetap tentu Takkan ku ragu Takkan ku ragu Tak ikutimu Haleluya 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 Kau meneguhkan lagu Kau meneguhkan lagaku Semua katakan Aku berjalan di dalam kekuatanmu Kekuatanmu Tuhan Tuhan kau meniksaiku Lewati wakil tak akan kudoya Iman ku Iman ku Iman ku tetap tentu Takkan ku ragu Mengikutimu Tuhan kau berisai ku Lewati wakil tak akan kudoya Iman ku tetap tentu Tak akan ku ragu Tak akan ku ragu Menikutimu Tak akan ku ragu Tak akan ku ragu Tak akan ku ragu Apapun yang menjadi kebutuhan kita Haleluya 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 Engkau Engkau hari esok Ya semua katakan Tuhan Tuhan sediakan Haleluya Tuhan sediakan Haleluya Yang terbaik Yang terbaik bagiku Yang terbaik bagiku Dan jangan indah Hari ini dan selamat Lihat burung-burung Tuhan di udara Bunah-bunah Yang terbaik bagiku Dan salibnya Tuhan sediakan Tuhan sediakan Bagiku Haleluya Yes Di tiap langkahku Tersedia Bertunjukmu Di tiap jalanku Tersedia Kasihmu Lewat suka Dan duka Kau sadar dan bahagiku Lewat semua Yang terbaik bagiku Apa Engkau hari esok Tuhan sediakan Haleluya Dan negari yang kubintang Dia sempurna Hari ini dan semangat Lihat burung di udara Bunga-bunga yang terbaik Dan salibnya Tuhan sediakan Tuhan sediakan Haleluya Yang terbaik bagiku Dan jangan indah Hari ini dan semangat Katakan Bunga-bunga Dan salib Yesus Tuhan sediakan Tuhan sediakan Tuhan sediakan Tuhan sediakan Tuhan sediakan Haleluya Yang terbaik bagiku Yang terbaik bagiku Yang terbaik bagiku Dan jangan indah Hari ini dan semangat Semua Semua katakan Bunga-bunga yang dipadang Dan salibnya Tuhan sediakan Tuhan sediakan Luh Haleluya Haleluya Huuu Huuu yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaanmu kau jatikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib. Terukir dalam hatiku. Ku kira dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Dan kau bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Bapak. Kau Bapak yang selalu mengerti isi hatiku. Sungguh kemuliaanmu kau janjikan bagi kami. Kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya. Janjimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ya Tuhan. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku percaya. Percaya. Janjimu ajaib. Yes. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku berserah. Ku berserah. Hanya tahu. Hanya tahu. Segaranya bagiku Tuhan. Hanya begitu. Ku percaya. Ku berserah. Jadimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku percaya. Ya katakan dengan imanmu. Tak akan ku taku. Tak akan ku gentar. Kaulah imanku. Katakan kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku berserah. Hanyakan. Segalanya bagiku. Ku percaya. Jadimu ajaib. Sungguh terukir. Dalam kehidupan kami Tuhan. Ya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah. Janjimu ajaib. Terukir dalam hidupku. Di dalam kehidupanku. Ku berserah. Di dalam kekuatanmu. Hanyakan. Sekaranya bagiku. Ku percaya. Ku percaya. Jadimu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku berserah. Ku berserah. Ku berserah. Di dalam kekuatan. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Ku percaya. Oh. Hallelujah. 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 Ku percaya Tuhan. Janjimu ajaib. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Alleluia. 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 Ku percaya. Janjimu Tuhan. Kami percaya. Kesetiaanmu Tuhan. Ajaib. 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 Kami bersyukur ya Tuhan. Kami kembali ada di dalam rumah Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan kau. Biarlah setiap kami baik kami yang di gereja. Maupun kami yang di rumah atau dimanapun. Kami mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Kami betul-betul masuk untuk memuliakan Tuhan dengan benar. Tuhan. Dan tiba saatnya sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau guru kami yang agung. Ajar setiap kami Tuhan. Buka hati pikiran kami. Sepaya kebenaran firman-Mu. Boleh menjadi firman yang hidup. Yang terus merubah hidup kami. Untuk terus bertumbuh menjadi umat-Mu yang dewasa. Kuat. Hidup berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Ku rapi hamba-Mu yang kau pakai. Untuk menjelaskan kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kita masih melanjutkan seri Injil Yohanes. Yang saya kasih judul Yesus adalah Allah dan manusia sejati. Ini sebuah pengakuan iman yang sangat penting pendasar. Karena pada waktu kita tidak percaya. Yesus itu adalah anak Allah. Mesias. Allah sejati. Manusia sejati. Kita tidak akan pernah memiliki yang namanya keselamatan. Yang dari Tuhan. Dan hari ini sudah sudah kita lanjutkan dengan bagian yang ketiga. Yang saya beri judul. Hidup dengan tujuan ilahi. Kita sebagai orang percaya. Sebelum kita bertobat. Kita itu milik kita sendiri. Dan yang kedua milik iblis. Karena kita dikuasai oleh dosa. Sehingga sudah sewajarnya. Tujuan hidup kita. Apa yang kita lakukan. Semuanya berpusat seputar diri sendiri. Dan dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Kuasa iblis. Kuasa dosa. Yang ujung-ujungnya kepada yang namanya kematian. Tetapi setelah kita percaya Tuhan. Kita bertobat. Kita lahir baru. Kita berubah. Kita bukan milik diri kita. Apalagi iblis dan kuasa dosa. Tapi kita milik Tuhan. Sehingga hidup kita. Tujuannya juga harus berbeda. Maka kalau orang bilang. Saya sudah bertobat pak. Lalu. Oh saya sudah tidak lagi mungkin mencuri. Tidak lagi ini. Tidak lagi itu. Itu tidak cukup. Pertobatan itu harus dimulai. Salah satunya adalah. Dengan kita berubah. Tujuan hidup kita. Yang tadinya berorientasi kepada diri sendiri. Kepada kuasa kegelapan. Kuasa dosa. Tapi sekarang. Kepada tujuan ilahi. Nah inilah yang kita akan pelajari. Dalam kaitan dengan Injil Yohanes. Sudah saudara. Kita tahu bahwa Injil Yohanes itu dimulai dengan perkataan. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dari statement ini. Dari ayat ini. Kita sudah mengerti dengan sangat jelas. Apa yang menjadi arah. Injil Yohanes. Yang kita akan terus gali. Dalam beberapa waktu ini. Namun kalau sudah ada perhatikan. Karena ini memang merupakan fokus dan tema. Dari Injil ini. Bagaimana kita terus akan diajak. Dibawa. Tiap kali kita menggali. Dan menemukan kebenaran-kebenaran. Dari Injil Yohanes ini. Bahwa. Kita harus percaya. Yesus itu adalah Allah sejati. Selain dia adalah manusia. Namun kalau sudah ada perhatikan. Dalam fasal satu. Fasal satu. Yang lalu kita sudah belajar. Bagaimana. Di dalam fasal satu ini. Kita sudah mulai. Meneliti. Mengeksposisi. Dari ayat per ayat. Kalau sudah ada perhatikan. Dalam fasal satu. Meskipun. Tema utamanya adalah. Kita sudah jelaskan. Bagaimana fasal satu ini. Menekanannya adalah. Firman. Firman. Firman itu adalah. Firman yang. Firman yang. Menciptakan. Firman adalah. Firman yang hidup. Firman yang menjadi manusia. Itu. Terus dijelaskan. Tapi. Terselip. Sosok yang berbeda muncul. Seolah-olah loh kok. Hal lain. Muncul lagi. Itu apa? Soal Yohanes B. Membaptis. Kalau kita baca. Misalnya dalam. Ayat enam. Sampai delapan. Fasal satu. Mulai muncul. Lalu juga. Ayat lima belas. Juga muncul. Nanti kita baca. Juga dalam. Fasal. Satu berikutnya. Juga muncul. Fasal tiga juga. Nah. Inilah. Yang perlu. Artinya apa. Sudah-sudah. Artinya. Sosok. Pribadi. Yohanes B. Membaptis ini. Penting sekali. Ini kita akan coba gali. Maka dari itu. Saya mulai dengan. Sebuah pertanyaan. Siapakah sebenarnya. Yohanes membaptis. Seberapa penting. Peranannya. Tentu dalam konteks. Dalam hal ini. Berkaitan dengan. Tuhan Yesus. Yang adalah. Yesus. Anak Allah. Manusia sejati. Kita akan lihat. Yang pertama. Sudah-sudah. Sebenarnya. Yohanes membaptis. Itu sudah. Dinebuatkan. Dalam perjian-jian lama. Sebagai. Elia. Kita bisa baca. Dalam Lukas 1. Ayat 16. Sampai 17. Dibacakan. Ia akan membuat. Banyak orang Israel. Berbalik kepada Tuhan. Allah mereka. Dan ia akan berjalan. Mendahului Tuhan. Dalam roh. Dan kuasa. Elia. Untuk membuat. Hati. Bapak-bapak. Berbalik kepada. Anak-anaknya. Dan hati. Orang-orang durhaka. Kepada pikiran. Orang-orang benar. Dan. Dengan demikian. Menyiapkan. Bagi Tuhan. Suatu umat. Yang layak. Baginya. Pada waktu. Ayah. Ibunya. Yang sudah tua. Zakaria. Dan Elizabeth. Mereka. Sebenarnya. Secara manusia. Sudah tidak mungkin. Memiliki anak. Tapi Tuhan. Memberikan. Sebuah pesan. Perjanjian. Bahwa dikatakan. Nanti. Akan lahir. Melalui. Engkau berdua. Dan dikatakan. Dia. Akan. Datang. Dikatakan. Sebagai. Roh. Dan kuasa. Elia. Lalu juga. Kalau kita baca. Ini. Dijelaskan. Di dalam. Maliaki 4. Ayat 5. Dan 6. Dikatakan. Sesungguhnya. Aku akan mengutus. Nabi Elia. Kepadamu. Menjelang. Datangnya. Hari Tuhan. Yang besar. Dan dasyat itu. Maka. Ia akan. Membuat. Hati. Bapak. Bapak. Bapaknya. Supaya. Jangan. Aku datang. Memukul bumi. Sehingga musnah. Di dalam. Maliaki. Dijelaskan. Memang. Sekali lagi. Kalau kita belajar. Soal. Nubuatan. Itu. Pengenapannya. Ganda. Dalam. Jaman. Tuhan. Jangan. 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 Soal problema. Jangan. Tiga. Jangan. Jangan. Pask unquote. Ditempa. Jangan. whirlosus. Yah. Ada suara. 뛰eng. kehadiran yang sudah dibuatkan dalam perjanjian lama akan datang seorang yang diutus oleh Tuhan dengan kuasa Elia. Bahkan kalau kita baca dalam perjanjian baru dalam hal ini Tuhan Yesus Tuhan menyatakan bahwa Yohanes membaptis itu adalah Nabi terbesar. Dalam masa perjanjian lama itu kita bisa baca di dalam Matius Fasal 11 ayat 7-13 Fasal 17 ayat 11-13 dibacakan Setelah murid-murid Yohanes pergi mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes Untuk apakah kamu pergi ke Padanggurun melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus orang yang berpakaian halus itu tempatnya di Istana Raja Jadi untuk apakah kamu pergi melihat Nabi Benar dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada Nabi karena tentang dia ada tertulis Lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu dikatakan dalam ayat 9 jadi apakah kamu pergi melihat Nabi benar bahkan dikatakan melebihi Nabi pada jalan-jalan lama begitu banyak Nabi-Nabi yang besar tapi Tuhan just berkata Yohanes Pembaptis lebih dari semuanya itu itu dikatakan kalau kita baca dalam ayat 11 dan selanjutnya aku berkata kepadamu sesungguhnya diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya sebab semua Nabi dan kitab Taurat benubuat hingga tampilnya Yohanes dan jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang itu jawab Yesus memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu dan aku berkata kepadamu Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis saudara perhatikan dalam ayat 11 dikatakan mereka yang dilahirkan dari perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis Yohanes Pembaptis jelas sekali dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai nabi yang terbesar dan Tuhan juga dengan tegas berkata dalam ayat 14 jika kamu mau menerimanya ialah Elia yang akan datang dalam ayat 12 juga dikatakan aku berkata kepadamu Elia sudah datang Bapak Ibu inilah Yohanes Pembaptis disamakan dengan peran dan hidup dengan kuasa Elia dan itu sebabnya Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah untuk mendahului Mesias dalam Markus 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau ia akan mempersiapkan jalan bagimu ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan bertobatlah dan berilah dirimu di baptis dan Allah akan mengampuni dosamu katakan dan ia akan mempersiapkan jalan bagimu jalan bagi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat sebuah peran yang sangat penting sekali dan juga kalau kita baca sudah suara kenapa Yohanes menisipkan terutama berkaitan dengan konteks zaman itu kita semua tahu bahwa yang lalu saya sudah sebutkan bahwa Injil Yohanes itu ditulis kurang lebih pada tahun 95 Masehi dimana waktu itu jelas gereja sudah mulai bertumbuh berkembang lalu juga mulai ada penyesatan ada ajaran gnostik dan sebagainya nah Yohanes Rasul Yohanes perlu untuk menjelaskan kenapa Yohanes membaptis ini disisipkan karena kalau kita baca ternyata Yohanes itu masih punya pengaruh di dalam kehidupan gereja awal kita bisa lihat misalnya dalam kisah Rasul 19 ayat 3 dan 4 dikatakan lalu lalu kata Paulus kepada mereka kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis jawab mereka dengan baptisan Yohanes kata Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya yaitu Yesus jadi waktu Paulus melayani di Epesus sebuah kota yang cukup jauh dari Yerusalem ternyata ada mereka orang-orang yang menjadi pengikut Yohanes membaptis sehingga tidak heran waktu Paulus melayani Paulus coba tanya kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis dengan baptisan Yohanes juga dalam kisah Rasul 18 ayat 25 dikatakan ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes ya Yohanes sebuah sosok yang penting punya peran yang begitu besar dinubuatkan dalam perjanjian lama kemudian dia sebagai Elia mendahului Tuhan Yesus hidupnya juga terus punya dampak terhadap gereja tapi inilah yang terjadi akhir dari hidup Yohanes membaptis seperti yang mungkin kita tidak harapkan orang begitu luar biasa besar tapi ini matinya dengan cara dipenggal kepalanya dalam Matthew 14 ayat 10 sampai 12 dikatakan disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam lalu diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya kemudian datanglah murid-murid Yohanes pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yisus Bapak Ibu kadang-kadang kita punya pikiran yang salah berkaitan dengan perjalanan hidup seseorang kadang-kadang kalau ada orang mungkin matinya begini begitu kita mungkin berkat wah berarti mungkin orang ini tidak diberkati Tuhan atau mungkin hidupnya penuh dengan dosa ternyata kita lihat salah satunya adalah Yohanes pembaptis dia betul-betul adalah orangnya Tuhan yang begitu istimewa tapi meninggalnya begitu tragis sekali bahkan harus mati bukan hanya sebagai sahib seperti mungkin murid-murid yang lain tapi harus dipenggal kepalanya gara-gara sakit hati seorang wanita yang pernah dikatai dan harus ditaruh dikatakan dibawa di sebuah talam waduh ini nabi yang terbesar tapi akhir hidupnya begitu ironis sekali apakah ini membuat kita berlalu berkata kalau begini Yohanes ini gak benar tidak kita perlu belajar Bapak Ibu bahwa cara mati itu tidak selalu menunjukkan siapa dia sebenarnya dalam pengertian salah berdosa tidak seperti itu maka kita perlu menata kembali kalau kita mungkin pikiran wah cara mati yang gak benar berarti ya orang itu juga gak benar tidak selalu seperti itu kita belajar dari Alkitab bahkan Tuhan Yesus pun dia harus mati di atas keus salib maka ini perlu kita pelajari itulah Yohanes Mabaptis lalu apa kebenaran-kebenaran yang kita bisa dapatkan dari kehidupan Yohanes Mabaptis yang sangat luar biasa ini nah ini akan coba kita gali dalam kesempatan saat ini yang pertama sudah saudara Yohanes Mabaptis itu dipilih sejak dalam kandungan kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 14 sampai 16 dikatakan engkau akan bersuka cita dan bergembira bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu sebab ia akan besar dihadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan ala mereka sejak dalam kandungan Yohanes Mabaptis dikatakan bahkan sudah penuh dengan roh kudus pilihannya luar biasa sekali jadi Tuhan itu pilih Yohanes Mabaptis bahkan sebelum dia lahir Tuhan sudah nubuatkan lalu ditegukan pada waktu dia masih di dalam kandungan sudah penuh dengan roh kudus kalau kita pelajar di dalam Alkitab ternyata bukan hanya Tuhan Yohanes Mabaptis yang Tuhan pilih dengan cara seperti ini hamba-hamba Tuhan juga yang lain salah satunya kalau kita baca misalnya Rasul Paulus meskipun dalam jalan hidupnya pernah dia mengalami kehidupan yang memberontak melawan Tuhan melawan kekerisenan kita baca dalam kesaksian Rasul Paulus Galatia 1 ayat 15 dan 16 dikatakan Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunianya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia diantara bangsa-bangsa bukan Yahudi maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia jelas sekali Paulus dikatakan tetapi ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku kalau kita baca juga Yirimiah Nabi Perjanjan lama Yirimiah 1 ayat 4 dan 5 dikatakan firman Tuhan datang kepadaku bunyinya sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa bangsa saudara hamba-hamba Tuhan dipilih bahkan sejak dalam kandungan Tuhan itu adalah Tuhan yang memilih setiap hambanya lalu mungkin kita bertanya begini kalau begitu apakah saya kami tidak dipilih Tuhan apakah saya atau kita tidak dipakai Tuhan nah kita belajar kalau kita lihat di dalam kehidupan atau di dalam perjalanan Alkitab kita menemukan bahwa sebenarnya setiap orang yang diselamatkan itu dipilih Tuhan bukan hanya sekali lagi untuk mendapat keselamatan tapi dipilih untuk menjalani tujuan Tuhan memang kita harus akui ada orang-orang yang sangat istimewa karena anugerahnya seperti misalnya Yohanes membaptis sejak dalam kandungan sudah dinyatakan keterpilihannya Rasul Paulus juga demikian lalu juga jirimnya misalnya sejak dalam kandungan tapi bukan berarti kalau kita mungkin berkata waduh saya kan gak mengalami seperti itu Pak berarti saya tidak dipilih tidak seperti itu saya ingat Bapak Ibu dalam hidup saya waktu saya masuk sekolah teologi tahun 80 saya jujur aja kalau ditanya apakah waktu Bapak dipanggil Tuhan Bapak mendapat tanda-tanda mujijat atau mungkin pernyataan-pernyataan saya bilang tidak saya waktu itu hanya punya keridun yang kuat untuk melayan Tuhan dan karena itu saya memutuskan untuk belajar atau melayan tapi pernah satu kesempatan saya tanya kepada Ibu saya setelah saya masuk sekolah teologi saya tanya Mah apakah pernah mungkin tidak tahu kapan ada hal yang Tuhan nyatakan sehingga kok saya ini sekarang bisa sampai jadi hamba Tuhan kemudian mama saya memang ingat-ingat lalu dia bilang iya benar saya belum pernah diceritakan justru saya dapat cerita setelah saya masuk sekolah teologi dia bilang begini beberapa waktu lalu saya ketemu dengan tantemu dia bilang nah tante saya ini mengingatkan mama saya kamu ingat tak kenapa sekarang anakmu jadi pendeta atau jadi hamba Tuhan kok melayani menyerahkan itu kamu ingat tak rupanya mama saya diingatkan waktu saya kecil kelas 3 SD kami masih tinggal di Jepara waktu itu nah waktu saya tinggal kelas 3 SD itu mama saya bilang saya mengalami satu sakit dia semacam dehidrasi kekurangan air lalu juga yang lain sampai saya kejang-kejang 3 kelas 3 SD itu kejang-kejang katanya ya kan sampai lidahnya juga mendulur dibawa kerus masak ke Jepara tidak bisa menangani karena dianggap peralatannya kurang sehingga harus dibawa ke Semarang itu tahun mungkin sekitar 70-an jadi artinya kondisi jalan dan juga tidak seperti sekarang transportasinya begitu gampang dan cepat jaman itu jalan juga rusak yang punya mobil juga jarang nah karena harus dibawa ke Semarang jangka waktunya panjang nah mama saya bercerita dia ditemani oleh tante saya ini waktu saya di mobil saya mengalami ya katanya semacam anfal tidak sadar karena tidak ditangani nah di tengah-tengah kepanikan itulah mama saya bilang saya berdoa sama Tuhan Tuhan kalau anak saya ini selamat sembuh dari sakit saya serahkan untuk Tuhan dan betul rupanya doa mama saya didengar saya dibawa ke waktu itu Tiongwa Iwan dia masih di Semarang saya ditangani dan puji Tuhan saya masuk rumah sakit tiga minggu waktu itu dan saya bisa sembuh walaupun akibat dari itu mama saya akhirnya sakit karena saking stres saking begitu begitu khawatirnya sampai ususnya itu menjadi lengket begitu tapi mungkin Bapak Ibu saya tidak tahu tapi yang jelas setiap kita mungkin kalau sampai menjadi hamba Tuhan dipanggil Tuhan secara istimewa ada tanda tambah tapi kita harus tahu saudara-saudara walaupun kita mungkin tidak mengalami hal-hal yang istimewa tapi kita harus tahu bahwa kita semua kalau diselamatkan kita dipanggil dengan hidup tujuan ilahi kalau kita baca dalam kejadian satu ayat 27 sampai 28 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi Bapak Ibu Allah menciptakan manusia pada awalnya itu dengan tujuan ilahi dengan tujuan Allah yang ditaruh dimulai dengan Adam dan Hawa kenapa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya karena Allah itu menjadikan manusia sebagai mitra kerjanya salah satunya dalam mengelola bumi ini walaupun sayang akhirnya Adam Hawa jatuh dalam dosa sehingga misi ilahi itu menjadi rusak tapi Bapak Ibu kita harus tahu sebagai umat Tuhan bahwa rencana planning Allah itu tidak pernah berubah maka dari itu dalam mengkaitan dengan keselamatan Tuhan tetap melakukan yang namanya tujuan ilahi ada dalam setiap hidup anaknya kalau kita baca dalam Epis 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya sudah lihat pada waktu kita diselamatkan dalam ayat 10 dikatakan memang itu bukan hasil pekerjaanmu kita memang tidak bekerja berbuat baik melakukan hal-hal yang baik supaya kita selamat tidak Bapak Ibu kita tidak boleh berkata wah saya layak selamat kok kenapa oh saya suka berbuat baik saya pekerjaannya gak pernah melakukan yang gak benar tidak ada orang yang selamat hanya karena anugrah dan kita percaya dengan iman tapi pada waktu kita diselamatkan seperti dikatakan dalam ayat 10 dikatakan karena kita ini buatan Allah ini bagian dari waktu manusia pertama Allah menciptakan membuat Adam dan Hawa tapi karena mereka jatuh dalam dosa misi Allah menjadi rusak tapi tetap Tuhan itu taruh makanya pada waktu kita itu diselamatkan dikatakan ini bagian yang kedua dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus sehingga dalam 2 Krointus 5 ayat 17 dikatakan barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru apanya yang baru tujuan hidup kita kodrat kita menjadi berbeda sekarang yaitu apa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik ini tujuan ilahi atas hidup kita kita harus menemukan Bapak Ibu makanya kalau orang bilang selamat tidak ada kaitan dengan perbuatan baik tidak benar memang kita tidak pernah selamat karena kita berbuat baik tapi waktu kita selamat kita dirubah dikembalikan pada natur kita pada kodrat kita sebagai manusia yang harus berbuat baik ini tujuan Allah dalam hidup kita dan Tuhan Yesus pun juga sangat menekankan dalam Yohana 9 ayat 4 dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam dimana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja saudara perhatikan kata harus kata harus kita harus Tuhan tidak bilang begini kita boleh terserah kamu kalau kamu rela silahkan mengajukan pekerjaan Tuhan tidak kata harus artinya apa mau tidak mau kita itu harus hidup dengan tujuan bagilah siapapun kita nanti kita akan lihat dalam bagian berikutnya kita semua pasti bisa juga dalam Yohana 15 ayat 16 dikatakan Bukan Bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam namaku diberikannya kepadamu ya bukan kamu yang memilih aku dikatakan kita dipilih oleh Tuhan melalui panggilan kita merespon kita menjadi orang pilihannya untuk apa supaya kamu pergi kita di dunia ini Bapak Ibu siapapun kita kita harus tahu kita punya tugas yang sama bukan hanya oh kalau yang namanya pelayanan itu kan full timer hamba hamba Tuhan saya kan jemaat biasa kalau kita orang pilihannya maka kita dikatakan dipilih untuk pergi untuk apa menghasilkan buah menghasilkan buah maka dari itu ini sebuah keyakinan kesadaran yang harus ada dalam setiap hidup kita siapapun kita kalau Bapak Ibu belajar misalnya yang lalu kita sudah belajar tentang keuangan kalau Bapak Ibu ingat salah satu yang kita sudah pelajari adalah siapa yang sudah memberikan yang terbaik dalam ajaran Tuhan Yesus bukan Sakyus yang sudah memberikan 50% dari harta yang dia punya bukan juga apalagi orang kaya karena dituntut kamu beri 100% dia gak mau bukan Tuhan Yesus menjelaskan dalam pengajarannya bahwa orang yang memberikan persembahan yang terbaik adalah seorang janda yang miskin yang hanya punya dua peser oke lah kalau di kursi sekarang berapa 100 ribu Tuhan Tuhan bilang dia hanya punya 200 ribu rupiah tapi semuanya diberikan kepada Tuhan pengajaran ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa setiap kita siapapun kita harus punya dampak kita harus punya kehidupan yang betul-betul hidup dengan tujuan ilahi bahkan dengan uang yang sedikit pun yang dikatakan itu semua hidupnya itu Tuhan minta Bapak Ibu seluruh secara bagaimana dengan kita Tuhan sudah beri kita sehat Tuhan sudah beri kita waktu minimal kita punya waktu sudahkah kita melakukan yang namanya hidup untuk Tuhan bekerja untuk Tuhan melakukan tujuan ilahi dalam hidup kita ini yang perlu kita pelajari dan Yohanes membaptis mengajarkan kita dan mungkin kita berkata begini Pak saya itu gak bisa apa yang saya bisa lakukan Pak kuncinya ini kenapa Yohanes bisa kenapa Paulus bisa kenapa Tuhan Yisus bisa karena ini hidup penuh roh kudus ini kuncinya kalau kita baca dalam luka 1 ayat 15 sebab ia akan besar dihadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan roh kudus mulai dari rahim ibunya nah ini Yohanes membaptis kenapa mampu untuk memikul tanggung jawab yang itu besar menjadi seperti dengan kuasa Elia bergerak mempertobatkan begitu banyak membaptiskan sampai dia punya dampak terhadap gereja awal begitu luar biasa karena kuncinya Yohanes membaptis penuh dengan roh kudus bahkan sejak dalam kandungan makanya bapak ibu kalau kita punya anak atau kita sedang hamil pernahkah kita mendoakan calon cucu kita calon anak kita tumpang tangan saya teringat kita pernah mengadakan semacam sekolah untuk anak-anak seperti injil liburan waktu itu kita doakan untuk kepenuhan roh kudus anak-anak sejak kecil pun juga bisa penuh dengan roh kudus apakah hanya Yohanes membaptis saja yang penuh dengan roh kudus kalau kita baca sebagai contoh saja Daud misalnya begitu luar biasa karya kerja dan apa yang dia lakukan dalam 1-16 kalau kita ditanya apa kuncinya penuh dengan roh kudus 1-16 ayat 13 dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud lalu berangkatlah Samuel menuju Rama saudara perhatikan kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat karena penuh dengan roh kudus kenapa Daud bisa berperang dan mengalami kemenangan demi kemenangan karena penuh dengan roh kudus kenapa Simpson bisa mengalahkan begitu banyak hal dengan kekuatan fisik yang memang sekarang mungkin tidak dinyatakan lagi karena penuh dengan roh kudus rasul Paulus pun kenapa dia bisa menjadi rasul yang boleh dianggap sebagai yang terbesar walaupun terakhir itu dibuktikan dengan surat-surat yang dia tulis dalam perjanjian baru itu ada 13 paling tidak bahkan 14 dengan ibran karena penuh dengan roh kudus lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus katanya Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan roh kudus penuh dengan roh kudus saleh-saleh Tuhan hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan penuh dengan roh kudus tapi bukan hanya pelayan Tuhan jemaah Tuhan kalau kita belajar Pantai Kosta dalam minggu-minggu ini kita ada dalam hari-hari doa kepenuhan roh kudus kita peringat setiap tahun siapa yang penuh dengan roh kudus pada waktu gereja awal ada 120 orang dimulai dan mereka bukan hanya rasul jemaat biasa juga penuh dengan roh kudus Bapak Ibu Sudara-sudara maksud dari penuh roh kudus bagi pelayannya bagi setiap kita kita perlu penuh roh kudus memang yang pertama kalau kita belajar khususnya dalam konteks perjanjian lama bahwa seseorang pelayan yang diurapi itu penuh roh kudus sebagai bukti meterai otoritas bahwa dia dipilih Tuhan untuk melakukan tugas ilai tapi ini yang kedua kenapa setiap pelayan Tuhan setiap anak Tuhan kita perlu penuh dengan roh kudus karena saudara melayani itu sebenarnya tidak mengandalkan sendiri kemampuan sendiri makanya saya katakan setiap kita itu bisa melayani kenapa? karena kita melayani tidak dengan kemampuan sendiri tapi dengan kemampuan Tuhan melayani dengan tidak mengandalkan kemampuan sendiri tapi kemampuan yang dari Tuhan itu sebenarnya pesan dari penuh dengan roh kudus kita melayani kalau saudara bilang maaf ya pak kenapa banyak kali kita tidak mau melayani karena orientasinya pada diri sendiri kalau saya ingat hidup saya Bapak Ibu kadang-kadang bahkan sampai beberapa waktu lalu pun ada jemaat cerita sama saya beberapa bulan lalu pak saya barusan ketemu dengan seorang hamba Tuhan katanya waktu kuliah teman Bapak di Abdiel saya bilang siapa dia nyebut nama oh iya saya lalu jemaat bilang begini sama saya Sundoro oh itu temanku lalu bilang begini jemaatnya yang dia bilang saya agak jengkel begini pak karena teman Bapak bilang begini Sundoro itu iso khotbah ra iso saudara saya ingat memang waktu itu diceritakan pada saya saya bilang memang pak jujur aja waktu saya kuliah di Abdiel saya pernah disuruh keluar dari Abdiel gara-garanya bukan karena gak bayar uang kuliah gara-garanya bukan karena nilai kuliahnya jelek saya bukan mungkin tidak sepandai yang lain tapi nilai-nilai mata kuliah tidak ada yang E yang E memang hanya satu homoetika ilmu berkotbah bahkan di asrama pun saya sempat menjadi asisten kepala asrama dimana saya diminta membantu tapi waktu kelas dua tingkat dua saya dipanggil rektor saya yang kebetulan dosen ilmu berkotbah dia bilang begini sama saya Sundoro kamu sebaiknya keluar saja saya kaget Bapak Ibu loh kenapa Pak Pak Esak Sugianto waktu itu karena kamu itu mau apa sekolah kan jadi pendeta saya bilang betul pendeta itu modalnya apa khutbah kalau gak bisa khutbah ya ngapain jadi pendeta keluar aja saudara memang waktu itu saya shock tapi puji Tuhan saya sering teman-teman dan teman-teman waktu itu menguatkan saya jangan jangan keluar lalu saya ditemani bahkan saya doa malam suntuk di taman Gizemane waktu itu semalam suntuk teman-teman ikut mendoakan dari tengah-tengah malam itulah Tuhan memberi firman yang menjadi janji untuk saya saya pegang sampai hari ini dari saya fasal 41 bahwa engkau adalah hambaku aku tidak akan menolak engkau aku akan mertai engkau nah itu membuat saya kuat meskipun memang kalau bapak ibu memang mengikuti perjalanan saya berkotbah di GPT ini juga memang saya harus akui misalnya waktu diseteran waktu itu ada orang bilang sama saya pak jujur aja ya pak kalau dulu bapak kotbah saya tahu bapak yang kotbah saya harus bawa bantal dari rumah saya bilang kenapa ya siap-siap tidur ya itulah saya sebenarnya ya bahkan juga yang lalu saya ketemu dengan teman SD saya dia bilang kamu jadi apa pendeta apa iso dia bilang saya ingat betul memang waktu saya pernah sekolah minggu zaman seteran itu kan pelayanannya hanya dua bapak ibu tidak seperti sekarang paduan suara guru sekolah minggu makanya guru sekolah waktu itu sekolah minggunya berkembang ada cabang mawar meratiran tenggulun macam-macam bahkan cabang-cabang gereja kita sekarang itu dimulai dengan sekolah minggu banyak manik ngesrep ya kan terus apa namanya manyaran semuanya jadi saya ingat sekali waktu saya mulai sekolah minggu saya gak mau cerita kenapa karena saya gak bisa saya pernah satu kali mimpin puji-pujian karena saya terhentukan deket bapak ibu disini itu tempat duduknya karena saking mepetnya saya mulai saya bilang saya gak mau saya mau bantu absen saja karena absen kan gak ayo mulai karena sudah beberapa bulan saya disuruh mimpin pujian anak-anaknya memang penuh disana ya kan saya latihan itu saya ingat dua minggu misalnya nyanyian Yesus pokok kita carangnya lalu saya mulai maju saudara-saudara saya mimpin saya anak-anak selamat pagi ya gak ada masalah waktu mulai nyanyi ada seorang anak di depan itu teriak sama saya om om kakinya kok ikut goyang om waduh waduh saya itu langsung langsung apa gak bisa ngomong untung ada senior yang waktu itu apa namanya ngerti kondisi saya yang nervous ya kan bingung gitu karena dikatain om om kok kakinya ikut goyang akhirnya saya setelah itu saya bilang saya waktu itu kebetulan kan dampingi kakrut bagi pengerja saya gak maulah kalau disuruh yang lain pokoknya saya maunya cuman beres-beres bangku lalu absen itu saja itulah saya Bapak Ibu kalau saya tiap kali memikirkan bahwa melayani itu saya bisa saya gak akan pernah bisa kita harus tahu Bapak Ibu kenapa kita harus melayani karena roh kudus maka dari setiap umatnya harus terlibat dalam pelayanan harus saya katakan kenapa karena melayani itu tidak dengan kemampuan kita justru waktu kita melayani dengan kemampuan kita kita mulai menjadi salah hidup melayani itu mengandalkan Tuhan kalau mengandalkan Tuhan apa yang tidak bisa kalau Tuhan mau bisa setiap kita bahkan Tuhan Yesus sendiri dipenuhi roh kudus membaptis umatnya dengan roh kudus kalau kita baca Yohanes 3 ayat 34 dikatakan sebab siapa yang diutus Allah dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas ya Tuhan Yesus dalam pelayanannya dikatakan dikarunie roh dengan tidak terbatas makanya dia punya pengurapan yang luar biasa dia buat mujijat bukan hanya berkaitan dengan sakit sembuh mati bangkit kasih makan 5 ribu orang juga bisa berjalan di atas air menghentikan angin ribut kenapa? karena roh kudus juga dalam Yohanes 1 ayat 32 33 Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan dikatakan dan Yohanes memberi kesaksian katanya aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya dan aku pun tidak mengenalnya tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya dialah itu yang akan membaptis dengan roh kudus saudaraku Tuhan Yesus membaptis kita dengan roh kudus karena tahu dia tahu jemaat gereja kita tidak bisa apa-apa tanpa roh kudus tanpa karunia karunia roh kudus gereja tidak akan pernah menjadi gereja yang berkembang maju jadi maka dari itu seharusnya kan tidak ada alasan bagi kita pak sorry ya pak saya gak mau melayani karena saya gak bisa kenapa kita melayani dengan kuasa roh kudus kita melayani dengan kemampuan Tuhan bukan kemampuan kita nah maka dari itu mari kita aktifkan karunia karunia roh kudus kita perlu aktifkan saya tunjukkan salah satu contoh karunia yang Tuhan nyatakan jelas dengan alkitab di dalam alkitab dimana kita perlu aktifkan karena setiap kita kalau kita penuh roh kudus kita dibapis dengan roh kudus maka melalui kita itu kita bisa nyatakan kita bisa aktifkan salah satunya adalah karunia nubuat mungkin kita berkata saya dulu juga berpikir ah karunia saya memang bukan nubuat kebetulan saya tidak peka kalau beberapa kali ada penglihatan kelihatan kemudian pernyataan-pernyataan propetik itu saya lebih peka di situ sehingga waktu itu saya berpikir ah bukan karunia saya tapi setelah kami belajar juga ternyata alkitab juga mengajarkan bahwa setiap kita itu bisa kalau mau dalam 1 krim 14 ad 5 contohnya misalnya dikatakan Rasul Paulus berkata aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh bahasa roh penting kita semua biasanya selama ini kita usahakan kita mendapatkannya kita mempraktekannya tapi Paulus berkata juga supaya kamu semua apa bernubuat semua Bapak Ibu dalam 1 krim 14 ayat 31 Paulus berkata sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan ya sebab kamu semua boleh bernubuat oh tidak cuman oh Nabi oh hamba Tuhan full time nah semua termasuk Bapak Ibu kita semua termasuk semua semua boleh bernubuat semua dapat belajar nah maka dari coba sekali lagi melayani itu bagi kita semua harus kenapa bukan karena kita karena roh kudus jadi kalau kita melayani dengan kekuatan roh kudus siapapun bisa kita kita perlu aktifkan salah satunya kalau kita baca tentu karunia itu ada sembilan dan lebih ada yang karunia nubuat karunia kemudian mujijat Tuhan ingin setiap kita nah lalu saya memberikan sedikit saran berkaitan dengan firman Tuhan apa langkah-langkah kita untuk kita aktifasikan karunia roh kudus yang pertama Bapak Ibu kita harus beriman kepada Tuhan bahwa ia akan memberikan kepada kita memang sesuai dengan kehendaknya kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya memberikan karunia kepada tiap-tiap orang Bapak Ibu orang atau bukan saya kira setiap kita orang tiap-tiap orang yang adalah anak-anaknya kita itu diberi secara khusus memang sesuai dengan kehendaknya jadi yang pertama kita harus percaya kita harus yakin kalau kita anak Tuhan karena Tuhan punya tujuan atas kita supaya kita itu semua bergerak dengan tujuannya dengan tujuan ilahi maka yang kita lakukan kita harus percaya beriman bahwa Tuhan itu pasti memberi kepada kita tentu sesuai dengan kehendaknya untuk memperlengkapi kita melayani dengan karunianya tiap-tiap orang sesuai dengan kehendaknya itu yang pertama bagaimana kita mengaktifasi karunia roh kudus kita harus percaya yakin Tuhan memberi dengan keyakinan itu yang kedua Bapak Ibu kita harus miliki kerinduan dan niat nah kata kuncinya niat yang benar dalam menerima karunia roh kudus dalam 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan jadi berusahalah untuk memperoleh karunia karunia yang paling utama dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi ya berusahalah dalam terjemahan yang literal dikatakan desire in nesli artinya betul-betul di harus dapet nah ini masalahnya kenapa kadang-kadang yang satu dapet yang satu tidak karena yang satu doa sekali minta sekali cari sekali gak dapet ya sudahlah memang harus dikatakan juga dalam 1 Korintus 14 ayat 1 kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia karunia roh terutama karunia untuk bernubuat ya usahakan nah ini sejauh mana kita sudah rindu niat kalau orang bilang niat itu kan apa aja pokoknya sampai dapet lah 1 Korintus 14 ayat 39 juga dikatakan karena itu saudara-saudaraku usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk penubuat dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh ini usahakanlah saudara ini yang kadang-kadang kurang dalam diri kita kita hanya merasa ya gak dapet ya sudahlah betul-betul rindu niat betul-betul nah kalau kita sudah dapat karena ini kebutuhan kita Bapak Ibu makanya dalam Lukas 11 kan juga dikatakan siapa yang minta akan diberi siapa yang mencari mendapat siapa yang mengetuk lalu dalam bagian kuncinya Lukas berkata kalau orang menerim minta roh kudus maka Allah akan memberikannya kenapa Allah lebih tahu dari kita bahwa kita butuh roh kudus saudara kita tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen yang berkemenangan berbuah maksimal tanpa roh kudus gak bisa jadi Tuhan tahu seperti hanya dengan orang tua anak-anak gak perlu gak pernah minta Pak belikan aku pensil Pak belikan aku buku Pak gak pernah kita orang tua sudah tahu orang sekolah harus diusahakan semuanya demikian juga dengan kita yang ketiga saudara-saudara kita harus jalankan dan terus kobarkan karunia-karunia yang telah dianugerahkan dalam 2 Timotius 1 ayat 6 dikatakan karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu ya di dalam 1 Tesalga 5 ayat 19 juga dikatakan janganlah padamkan roh Bapak Ibu pernahkah berpikir bahwa roh kudus bisa mati apakah roh kudus bisa mati kalau berpikir bisa kita salah roh kudus itu Allah pribadi yang kekal dia tidak pernah akan bisa mati kenapa disebut padamkan roh rohnya yang dipadamkan ini bicara soal karunia-karunianya makanya dikatakan kobarkan saya ingat sekali mungkin kalau anak-anak sekarang ya kan kita gak pernah ketemu dengan jarang sekali kecuali kalau mau beli sate baru kelihatan ada tempat pembakaran dengan areng tapi zaman kita yang seusia saya lebih pasti mengerti bahwa dulu salah satu cara masak dia pakai areng atau bahkan kayu saya ingat sekali pernah waktu masih kecil karena bantu mama untuk masak kipas-kipas coba kalau areng itu sudah nyala lalu ditaruh masakan ditinggal mungkin nyuci atau apa kira-kira apa yang terjadi areng itu gak otomatis nyala mati harus setiap kali lihat kipas kalau dulu pakai kayak bambu itu kalau apa namanya kayu-kayu bakar itu ditiup supaya apa supaya tetap nyala nah inilah juga yang perlu kita lakukan kalau kita mau mengaktifasi roh kudus karunianya kalau Tuhan sudah beri terus hidupkan jalankan kobarkan ini tugas kita makanya kalau enggak ya nanti bisa padam padam Bapak Ibu saya mau kita lihat disini sebuah denah pada prinsipnya sebenarnya kalau kita belajar tentang talenta ada yang dapat lima ada yang dapat dua ada yang dapat satu kenapa tidak ada yang tidak dikasih ini gambaran ya kan sekarang orang membuat kelompok ini mewakili hal yang besar okelah kita tidak punya mungkin menengah kecil tapi Bapak Ibu kita perlu tahu setiap kita siapapun kita tidak pernah kosong tidak pernah dimana kita tidak diberi karunia maka setiap kita harus terus hidup dengan tujuan al-ilahi kita temukan maka kalau sudah dan saya berkata saya tidak mau melayani artinya kita sedang tidak mau hidup dengan iman mengandalkan Tuhan itu salah satu bentuk melayani itu sedang belajar mengandalkan Tuhan kemampuan dari Tuhan bukan kemampuan kita kuji Tuhan mari kita datang pada Tuhan saya undang kita berdiri juga saudara-saudara yang di rumah kalau kita sama-sama beribadah kita mau berdiri kita nyanyikan nyanyian nyanyian roh kudus hadir disini mengalir di baik suci mengalir di baik suci perkara ajaib pun terjadi kuji jat nyata karena roh ala sedang bekerja roh kudus roh kudus hadir disini mengalir di baik suci perkara ajaib pun terjadi suci kuji jat nyata karena roh ala sedang bekerja tiada tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila roh ala turut bekerja tiada tiada mustahil bagi orang percaya karena roh ala turut bekerja di antara kita tiada yang mustahil dan tiada yang mustahil dan tiada yang mustahil dan tiada yang yang mustahil bagi orang percaya tanah dan roh ala turut bekerja di antara kita bapak ibu sudah saudara dikasih Tuhan kita dipanggil dipilih diselamatkan supaya setiap kita hidup dengan tujuan ilai dengan tujuannya Tuhan bukan tujuan kita lagi maka berkaitan dengan itu Tuhan Yesus datang bukan hanya menyelamatkan tapi dia membaptis orang-orang percaya dengan roh kudus sehingga setiap kita itu tidak ada yang punya alasan untuk berkata saya tidak bisa saya tidak mau berbuat bagi Tuhan karena waktu kita melakukan berargumentasi beralasan seperti itu sebenarnya kita sedang tidak hidup dengan iman yang benar sebenarnya kita sedang tidak percaya bahwa kita ada roh kudus yang memenuhi hidup kita atau sebaliknya justru kita menjadi sombong kan aku bisa aku kan yang memang bisa ini menjadi salah kita harus terus penuh dengan roh kudus salah satunya adalah supaya setiap kita diperlengkapi untuk kita menjadi umatnya yang melakukan tujuan ilai kita dipanggil kita dipilih supaya kita pergi dikatakan dan menghasilkan buah yang tetap setiap kita bisa kalau kita penuh dengan roh kudus mari saat ini kita datang pada Tuhan kita minta dengan sungguh-sungguh roh kudusnya untuk memenuhi kita memakai kita dan kita mulai aktifkan kita sama-sama menyanyikan roh kudus hadir disini oh haleluya roh kudus hadir disini jamah kami roh kudus penuhi setiap kami umatmu Tuhan setiap kami menjadi berpatu menjadi maksimal bagi kemuliaan sedang bekerja sedang bekerja oh haleluya roh kudus hadir disini setiap kita minta penuhi kami roh kudus menali di roh kudus penuhi kami jadikan kami alatmu Tuhan jadikan kami oh haleluya oh haleluya tiada yang mustahil haleluya bagi orang percaya dan terong alat turun bekerja tiada yang mustahil tiada yang mustahil dan tiada yang suka amin ya Tuhan biar roh alat turun bekerja tiada yang mustahil bagi orang percaya kaya roh alat turun bekerja yang tanah kita bila roh alat turun bekerja yang tanah kita bila roh alat turun bekerja kerja antara kita kami percaya Tuhan pada waktu kami ada di dalam kepenuhan roh kudus tidak ada yang mustahil yang sakit disembuhkan yang lemah dikuatkan yang mati dibangkitkan karena di dalam roh kudus tidak ada yang mustahil dan biar setiap umatmu terus bergerak terus dipenuhi roh kudus supaya kami bukan hanya bisa berjalan tapi kami bisa berlari melompat menerobos hal-hal yang tidak mungkin bukan dengan kekuatan kami tapi dengan kekuatanmu roh kudus engkau berkati kami semua yang sudah mendengar firmanmu baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah dan sekarang saudara-saudara kunyai kasih Tuhan terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kasih Allah Bapak dan dengan persekutuan roh kudus dialah menyertai saudara semua mulai saat ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali penyemput kita semua Haleluya Amin Selamat datang di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega Semarang tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman STTKAO mendedikasikan sebuah inovasi pada lima program studi yaitu Sarjana Teologi Sarjana Pendidikan Agama Kristen Sarjana Musik Gereja Magister Teologi Magister Pendidikan Agama Kristen STTKAO menyediakan lingkungan belajar yang kondusif nyaman dan efektif STTKAO berkembang seiring perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi untuk menjawab kebutuhan pendidikan saat ini Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega Semarang menjadi jawaban untuk masa depan pelayanan gereja mari bergabung bersama kami Hai Inspiration People jangan lupa untuk mengikuti Eigen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di Youtube Channel Generasi Inspirasi God Bless Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097072071 atas nama Megawati dan Li Irwande atau dengan scan QR code berikut ini bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja renungan harian dan lain-lain melalui WhatsApp gereja Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000 ыл . . . . . . . . . selamat menikmati selamat menikmati